Hai Sugeng Sonten Poro Pamiyar Soh ing Sonten aduh kelari-kelari hai 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 Boro Pamiyar Soh konten dinten menikau kita badi sekundah malih carius masalah Hai Kutai Kertanegara Hai iyeh Saat Deringi pun matur kadah-kadah nyewun pangapunten mbok bilih Anggeni pun Boso Jawi namung Dumugi Semanten Saat Deringi pun mboten saget Kutai Kertanegara tetap bergas semangat dan bebayani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutai Kertanegara Kutai Kertanegara ini berbeda dengan kerajaan Kutai Martapura yang lahir lebih dulu ada dengan raja pertama Kudunga ya ini merupakan raja awal pendiri kerajaan Kutai Martapura dengan gelar Maharaja Kudunga Anumerta Dewa Warman yang disebut-sebut sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara dan sudah ada sejak abad ke-4 Masai sejarah kerajaan Kutai Kertanegara ini mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi kasultanan atau memeluk Islam kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575 raja yang menjadi sultan pertamanya adalah Adi Raja Mahkota Mulia Alam nantinya kasultanan Kutai Kertanegara menganeksasi wilayah kerajaan Kutai Martapura dan menjadi satu pemerintahan jadi pada awalnya memang Kutai Martapura dan kemudian setelah lahir Kutai Kertanegara Kutai Kertanegara di kemudian hari menganeksasi Kutai Martapura dan kemudian Kutai Kertanegara disebut sebagai kemudian disebut sebagai kerajaan pertama dengan rajanya Kudunga fakta sejarah ini seperti diungkapkan oleh beberapa sejarawan melalui beberapa buku fakta-fakta sejarah yang sudah saya sampaikan dan akan saya sampaikan ini sebagaimana diungkap oleh beberapa para sejarawan jadi sejarah tujuh abad Kerajaan Kutai Kertanegara kemudian ini sejarah ini terbit tahun kira-kira bukunya tahun 2018an lah yang menyebut bahwa sejak 1635 nama Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura mulai muncul nah sebelum kita melanjutkan yang lebih jauh lagi kita akan membahas masalah sejarah dan kondisi geografisnya geografi demografinya Kerajaan Kutai Kertanegara Kerajaan Kertanegara ini didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti yang menjadi raja pertamanya sejak tahun 1300 hingga 1325 Masai nah semula Kerajaan ini menganut ajaran Hindu menurut beberapa catatan dari beberapa referensi buku pusat Kerajaan ini awalnya berlokasi di jahitan layar lalu pindah ke tepian batu Kutai Lama yang kini termasuk wilayah Anggana Kabupaten Kuta Kertanegara atau Kukar di Kalimantan Timur hingga tahun 1732 nah seiring dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada paruh kedua abad ke-16 lantaran serangan dari Kasultanan Demak yang merupakan Kerajaan Islam pertama di Jawa pengaruh Hindu di Kerajaan Kutai Kertanegara pun ikut meluruh nah di kemudian hari adalah penguasa Kutai Kertanegara pertama lah yang memeluk Islam jadi ini terjadi pada tahun 1575 jadi Raja Kutai Kertanegara ini mulai memeluk Islam dan kemudian diikuti oleh seluruh prajurit dan masyarakat Kutai Kertanegara nah selain itu pengaruh Islam di kawasan ini semakin kuat seiring hadirnya para pendakwah posisi Kutai Kertanegara sebagai Kerajaan Islam di Kalimantan Timur kemudian semakin kuat setelah dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Idris ini berlangsung dari tahun 1735 sampai 1778 nah Aji Muhammad Idris ini adalah penguasa pertama di Kutai yang menyandang Sultan gelar Sultan ini kita ambil dari situs Kesultanan Kutai Kertanegara ketika Sultan Aji Muhammad Idris memimpin ibu kota kerajaan yang dipindahkan dari Kutai Lama ke Pemarangan kini desa Jembayan Lola Loakulu Kabupaten Kutai Kertanegara nah saya sedikit akan menceritakan tentang bagaimana Kutai Kertanegara kemudian menganeksasi Kutai Martapura nah setelah beberapa lama hidup berdampingan kemudian perselisian terjadi antara dua kerajaan di Kalimantan Timur yaitu Kutai Kertanegara dan Kutai Martapura mulai muncul pada abad ke-16 Masai waktu itu kalau tidak salah Kutai Martapura ini yang menganut Hindu ini dipimpin oleh Dharma Setia sedangkan Kasultanan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk Islam berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinumpanji Mendapa ada sebuah buku maaf yang ditulis oleh Muhammad Sarib jadi disitu diterangkan bahwa Kasultanan Kutai Kertanegara ini memenangkan perang dan menguasai wilayah Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635 nah kemenangan kemenangan ini menandai sejarah baru munculnya Kasultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura jadi setelah berhasil menganeksasi kemudian lahirlah yang namanya Kasultanan Kutai Kertanegara ini hasil dari keberhasilan aneksasi Kutai Kertanegara ke Kutai Martapura kemudian Aji Muhammad Idris pemimpin sebagai pemimpin Kasultanan Kutai Kertanegara yang paling keras melawan penjajahan VOC atau Belanda bahkan hingga mengorbankan nyawa saat berjuang bersama Sultan Waju di Sulawesi Selatan nah setelah Sultan Idris ini wafat dalam peperangan ini terjadi tahun tahun abad ke-17-18 Sultan Idris ini meninggalkan waktu itu meninggalkan perselisian di Kasultanan Kutai Kertanegara Pangeran Aji Keduh merebut kekuasaan yang seharusnya diberikan pada Pangeran Aji Imbut sebagai putra mahkotanya dengan gelar waktu itu Sultan Aji Muhammad Ali Yuddin ini terjadi pada tahun 1778 sampai 1780 Aji Keduh menobatkan dirinya menjadi Sultan Kutai Kertanegara penerus Sultan Idris dan kemudian penerus dari nenek moyangnya Kudungga Pangeran Aji Imbut tidak tinggal diam dua tahun berselang kemudian merebut kembali tahta yang menjadi haknya dengan bantuan para pengikut ayahnya dan orang-orang Bugis dari Kasultanan Wajo kewalahan menghadapi Aji Imbut kemudian Aji Keduh itu meminta bantuan kepada VOC akan tetapi usahanya sia-sia sehingga Aji Imbut berhasil memenangkan peperangan pada tahun 1780 Pangeran Aji Imbut resmi menjadi Raja Kasultanan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin yang sesuai yang dikendaki oleh Mendiang Sultan Idris Sultan Aji Muhammad Muslihuddin ini melakukan pemindahan ibu kota kerajaan ke daerah Tepian Pandan pada kira-kira hampir akhir tahun 1782 nah maka hingga saat ini pusat Kutai Kertanegara ini masih berada di lokasi tersebut jadi itu di daerah Tenggarong Kalimantan Timur Sultan Kutai Kertanegara atau Kasultanan Kutai Kertanegara ini kemudian bertahan cukup lama dengan segala dinamikanya selama masa penjajahan Belanda hingga Jepang di Nusantara nah dua tahun setelah Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 jadi tahun tahun 47 Kasultanan Kutai Kertanegara berstatus daerah Swapraja dan masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur jadi pernah menjadi satu Federasi Kalimantan Timur nah tanggal Desember 1949 49 bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda wilayah Kasultanan Kutai Kertanegara tergabung di dalam Republik Indonesia Serikat lalu menjadi daerah istimewa Kutai setingkat Kabupaten nah pada tahun 1959 setelah Merdeka di Anu Republik Indonesia wilayah daerah keistimewa Kutai ini dipecah menjadi tiga daerah kalau tidak salah tingkat 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 dua jadi yang pertama adalah Kabupaten Kutai Kertanegara yang kedua adalah Kota Samarinda dan yang ketiga adalah Kota Balikpapan selanjutnya selanjutnya pada tahun 60-an dalam sidang khusus DPRD daerah istimewa Kutai di Tengarong ini dilakukan serah terima pemerintahan dari Sultan Haji Muhammad Parikesit kepada Bupati Kutai Wali Kota Samarinda dan Wali Kota Balikpapan maka dengan sendirinya pemerintah Kasultanan Kutai Kertanegara ini secara resmi telah berakhir bertahun-tahun kemudian tahun tahun 2001 Kasultanan Kutai Kertanegara bangkit kembali Aji Prabu Anom Suryo Adiningrat ditetapkan sebagai Raja bergelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II tetapi seperti kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia Kasultanan Kutai Kertanegara ini tidak memiliki wawonan politik dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia jadi meskipun ini menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia tetapi hampir bisa dinyatakan tidak memiliki otoritas politik di dalam sistem politik modern Republik Indonesia ini nah semacam penggabungan dari tiga daerah menjadi satu dan menyatu menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia jadi maturnum sangat kawigat ini pun hingga menikah sepindah malih ini pun panggupun ini menopengkan kulu atau rakan wonton kelenta kelentu ini pun maturnum tetap bergas semangat lan bebayani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh